Intro Halo sahabat libutan 6.com Saya Amin Indita kembali menjumpai Anda dalam newsflash pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda Di awali kabar yaitu Lurah Susan yang menyambangi kantor komisi pemberantasan korupsi Lurah Gondang Dia ke Jembatan Menteng, Jakarta Pusat Susan Jasmine Zulkifli menyambangi gedung komisi pemberantasan korupsi Yang terletak di jalan HR Asuna Said, Kuningan, Jakarta Kepala bagian pemerintahan dan publikasi KPK Priharsan Nugraha menyatakan Bahwa kedatangan dari Lurah Susan ke kantornya ini Untuk mengisi sebuah acara di Radio Kanal KPK Susan menjabat Lurah Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan Dari hasil seleksi dan promosi jabatan Lurah Camat DKI yang dilaksanakan pada tahun 2013 lalu Kepemimpinan Lurah Susan di Lenteng Agung sempat ditolak sebagian warga karena berbeda keyakinan Ia lalu dimutasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menjadi lurah di Gondang Dia Jakarta Pusat pada Jumat 2 Januari 2015 Dan kita beralih ke informasi lainnya, sahabatibutan 6.com Yaitu kabar dari KPK yang kembali memanggil tiga saksi kasus Budi Gunawan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus tugaan penerimaan hadiah Atau gratifikasi dan rekening mencurigakan yang menjerat Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komjen Pol Budi Gunawan Mereka adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polri Andayono, Anggota Polri Aipure Findo Taufik Gunawan Siahaan Serta Brikjen Pol Purnawirawan Heru Purwanto Namun hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat siang tadi, ketiganya belum tampak hadir di gedung KPK Dan belum ada keterangan dari KPK mengenai hal tersebut Irjen Polri Andayono dan Brikjen Pol Purnawirawan Heru Purwanto Keduanya juga pernah dijadwalkan diperiksa penyidik pada pekan lalu Namun keduanya juga tidak memenuhi panggilan KPK Sementara panggilan kepada Aipure Findo Taufik Gunawan Siahaan merupakan panggilan pertama Pada perkara ini Budi Gunawan sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak selasa 13 Januari 2015 Yaitu Budi diduga melanggar pasal 12 A atau B Pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 pada tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jumto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan kami masih memiliki satu informasi lainnya Dari Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa jika hujan gede dia tidak enak tidur Di musim hujan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok mengaku tidak tenang Ia bahkan tidak dapat tidur lelap Seperti ketika hujan deras mengguyur kawasan ibu kota pagi tadi Ia mengaku langsung memantau CCTV atau kamera pengawas di sungai, waduk, dan pompa air melalui smartphone-nya Itu dilakukan untuk mengecek apakah pompa air berfungsi Ataukah apakah sungai dan waduk meluap Begitu juga kondisi dari saluran air Akibat buyuran hujan pagi tadi sejumlah kawasan di Jakarta terendam genangan Di antaranya Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Barat Digenangi air mencapai 10 hingga 20 cm Dan Matraman Arah Manggarai setinggi 20 cm Sedangkan di wilayah Universitas Tarumanegara Grogol Arah Tomang Genangannya mencapai 30 hingga 40 cm Sahabatibutanam.com untuk sementara Itulah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda Kami akan kembali meng-update informasi untuk Anda 3 jam ke depan Saya Amin Indita, sampai jumpa